Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ungkapan ini mungkin layak disematkan kepada striker Persita Tanggerang, Jainal Arif. Bagaimana tidak, bersama Persita di Liga ke-9, Arif pernah menjadi sosok striker yang berbahaya dengan torehan 15 gol. Bahkan saat bersama Persita pula, mantap pemain Persigar Garut ini hampir meraih gelar kampiun di musim 2002-2003 dan masuk skuad tim nasional. Lalu kenapa di musim ini, Arif lesudara. Tidak mau menyalahkan dan tidak mau cari kamping hitam gitu loh. Mungkin dari faktor, dari pendukung teman-teman. Tidak semuanya teman-teman mendukung semua. Mungkin hal pribadi saya kali ya, yang harus bergiat lagi untuk latihan gitu loh. Perubahan strategi dari seorang Beni Dolo kepada pelatih baru dianggap Arif menjadi kendala utama. Pasalnya dalam skema baru tersebut tidak dibarengi dengan sosok penyuplai bola seperti Carlos Demelo, yang memanjakan Arif dan Ilham kala Beni masih melatih. Kalau dulu kan, kalau dulu kan saya sama Ilham gitu kan, turun seperempat lapangan gitu kan. Kita nggak pernah turun sampai ke bawah gitu loh, kalau dulu. Jadi kita di dua itu di depan, depan nunggu bola dari ya Carlos kan. Carlos tahu kan kita pokoknya kasih daerah, minta daerah gitu loh. Kalau untuk saat ini kayaknya gimana ya, sebenarnya kita tuh pinginnya semacam begitu gitu loh. Main tuh kita sebenarnya pingin macam begitu, tapi... Arif juga melihat ada masalah lain yang membuat dirinya sulit bangkit. Dia menunjuk kinerja lini tinggal Persita yang kurang mampu melayani duet dirinya dengan Ilham. Inkonsistensi juga menjadi alasan Arif kenapa dirinya sulit bersaing dengan striker lain di jajaran top scorer. Ya itu tadi, mungkin tipe Epala kali ya, tipe Epala bukan, dia bukan tipe penyuplai kali ya. Tipenya dia hanya perusak, perusak, istilahnya perusak, konsentrasi lawan. Dan Ortis juga sama, tipe perusak. Jadi, dan apa ya, ya tipe perusak terus, ya lebih condong istilahnya, naluri menyerangnya sangat tinggi gitu loh. Sebagai pribadi, Arif memang tidak merasa ada tekanan berlebihan saat gagal memberikan kemenangan. Tapi sebagai seseorang yang menjunjung profesionalisme, Arif merasa bertanggung jawab atas terjunnya prestasi Persita. Ada sih, saya pribadi juga ingin istilahnya menciptakan sebuah gol demi kemenangan tim gitu ya. Tapi, gimana ya, situasinya mungkin kadang tidak menentu buat saya mencetak gol gitu loh. Namun ambisi Arif tidak sampai di situ. Sebagai pemain muda, dirinya yakin dapat kembali berprestasi dan mengangkat Persita ke papan atas musim mendatang. Insya Allah ya, bisa mudah-mudahan sekuat tenaga saya bisa menyelamatkan tim yang lagi kritis gitu loh ya. Untuk bisa bertahan di depisi utama. Dan ke depannya, mudah-mudahan gitu loh. Kalau memang saya masih dipertahankan disini, saya mungkin ingin memberikan yang terbaik gitu loh. Sub indo by broth3rmax